Kami hadir untuk Anda malam hari ini setiap Jumat malam seperti biasa mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan bisa mendapatkan berbagai macam update informasi dari masa kesehatan dan juga solusinya bersama dengan dokter yang kompeten Dan pendengar terijaya, seperti yang kita ketahui dalam minggu-minggu terakhir ini penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, China hingga kini sudah menyebar kesempatan negara termasuk ASEAN Dan virus ini termasuk juga virus yang membuat heboh bahkan juga di Jakarta beberapa hari yang lalu Tiga negara Asia Tenggara, antara Singapura, Thailand dan Vietnam juga sudah mengkonfirmasi kasus penyebaran coronavirus Nah karena malam hari ini pendengar terijaya, kita akan bahas secara lengkap tentang apa itu sebenarnya virus corona dan bagaimana juga agar kita terhindar dari virus yang satu ini Sudah bersama kami di studio, siapa lagi kalau bukan dokter kesayangan kita Ada dokter Bibi Sotia yang akan mermali Anda dan juga memberikan informasinya tentang virus corona malam hari ini Selamat malam dok Selamat malam Mbak Ita, selamat malam pendengar terijaya Apa kabar? Baik, walaupun dingin ya, hujan seharian Asli, dari pagi sampai ya sore bakalnya, kayaknya malam ini juga masih rintik-rintik lah ya Iya betul, hati-hati dengan kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan justru harus lebih waspada lagi Terutama dengan adanya penyebaran coronavirus ini Karena memang disinyalir juga sudah penyebarannya di luar daripada Asia terutama di Amerika Karena ada salah satu warga Amerika yang memang sudah diisolasi gitu ya Di negara Amerika dan sampai juga karena penyebarannya ini semakin merebak begitu ya Dan angka kematiannya sudah mulai tinggi gitu WHO sendiri pun menggelar rapat emergensi di jenewa Jadi ini sudah ada rapat emergensi ya dok ya? Sudah, sudah Karena kemarin beberapa hari yang lalu kalau nggak salah WHO masih bilang kayaknya masih bisa di handle dan masih nggak kenapa-napa Karena ditengarai bahwa virus corona ini merupakan mutasi yang terbaru, jenis yang terbaru Dan dia disinyalir memang sangat identik atau mirip karena satu famili dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS dan MERS Hmm iya 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 soalnya kemarin juga banyak yang bilang kok kayaknya apa ya ciri-cirinya tuh mirip gitu Mereka yang terserang tuh mirip gitu demam segala macem gitu dok ya Sebenernya gejalanya tuh sangat universal Demam, batuk, radang tenggorokan Tuh Kan apalagi musim kayak gini kan dok? Iya Dan biasanya nih ya kalau udah tiga sekawan kayak gini orang kadang menyepelekan Bener Terus kalau udah kayak gitu nggak apa-apa deh nanti aja nanti aja Nah kondisi yang dialami oleh penderita dengan coronavirus ini itu sebenernya dia tidak terlalu kelihatan Pada awalnya tuh tidak terlalu kelihatan langsung drop lemah gitu ya Namun pada saat sudah ada kondisi yang namanya setelah batuk kemudian suddenly dia tetap sesak nafas Nah itu langsung blek langsung jatuh Iya Oke Nah ini sebenernya apa aja sih yang kita perlu ketahui tentang coronavirus ini dok dan bedanya mungkin paling nggak dengan infeksi virus dan juga bakteri gitu Ini sebenernya apa sih dok? Sebenernya begini Kalau untuk perbedaan infeksinya itu kalau yang namanya infeksi itu ada beberapa tanda-tandanya Ya salah satunya adanya demam kemudian adanya kemerahan gitu ya Kalau diperiksa dengan senter itu adanya radang tenggorokan itu biasanya ada merah gitu ya Terus kemudian nyeri di sekujur tubuh gitu Tapi yang paling khas dengan pasien ini adalah demam, batuk, dan radang tenggorokan yang menuju langsung ke sesak nafas Oke Ketika cepat gitu Nah makanya Cepatnya ini dalam hitungan apa nih dok? Tergantung kekuatan antibody-nya masing-masing Nah kalau memang ini kan pada saat memang libur imlek ya Biasanya beberapa khususnya negara-negara Asia Penduduknya tuh biasanya kalau imlek ini dia berlibur kan mbak Bener Berlibur tuh kan capek gitu ya Jadi antibody-nya turun terus kemudian biasanya pengisata kuliner itu makanan kan nggak jelas Iya Street food biasanya kan yang suka didatengin gitu Street food gitu Tadinya itu tidak akan dinilai oleh beberapa pengawas kesehatan di negara-negara di sekitar Cina termasuk Hongkong dan Taiwan Itu tidak akan ada penyebaran antar manusia Betul Nah kemarin mungkin beberapa hari yang lalu ya Untuk disana tuh seperti dinas kesehatannya di Wuhan itu ya Menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan ada penyebarannya antar manusia Karena apa? Karena ternyata ditemukannya generasi baru dari tipe coronavirusnya Oh oke Begitu Tadinya kan penyebarannya dari hewan ke manusia Nah kemudian ternyata dengan ditemukannya beberapa pasien yang terindikasi Terindikasi tuh berarti masih belum pasti bahwa ini adalah terinfeksi ya Suspek lah ya dok ya Suspek Nah kemudian ada yang sudah terinfeksi dan sama yang meninggal gitu Ternyata golongan coronavirusnya ini generasinya generasi yang lebih bagus Dan sudah bermutasi gennya Generasi milenial ya kayaknya Kayaknya gitu ya Dan memang dia ternyata bisa ada kemungkinan penularannya antar manusia Oke Begitu Ini kan tadi dari hewan ke manusia gitu ya dok ya Sama seperti kasusnya kayak pelu burung Ya zoonosis namanya ya Jadi memang berarti pasien itu pertama kali terinfeksi dari hewan Nah kemudian sementara kalau mutasi gen itu terjadinya adanya di dalam tubuh manusia Nah saat dia sudah mutan itu apa ya Dia sudah fully complete gitu ya untuk bisa berkembang Nah dia tularkannya ke manusia gak mungkin dari manusia ke hewan Iya ya Gitu Ada juga beberapa jenis virus yang dari manusia menularkannya ke hewan Tapi yang ini ternyata sangat poten dan dia itu sangat kuat Jadi dia tularkannya ke manusia Ke manusia lagi Dan ini tidak tertular karena berjabat tangan Oh Tapi murni airborne disease Artinya bisa melalui udara di dalam kantor ya Saluran udara AC Gedung bisa, bisa terjadi Serem gak sih bener-bener terjadi Kalau misalkan ada beberapa penyakit yang tertularnya Karena misalkan berjabat tangan, karena berdekatan, segala macam ini Karena airborne itu paling serem Kita gak pernah tahu karena kita menghirup udara di mana saja Betul Itu yang berbahaya Nah ini tentang hewan ke manusia Sebenarnya hewannya hewan apa sih dok Kalau misalkan yang flu burung kita tahu adalah unggas kan ya Yang penyebarannya Nah ini hewan apa sih Kemarin tuh ada yang nuduh-nuduh Ada katanya dari suku lawar Gitu yang ada ular Ada yang dari ular Katanya ada jenis ular cobra tertentu Yang dikonsumsi gitu oleh warga sana Dan akhirnya dari situ gitu Virus itu tertular Jadi sebenarnya dari hewan apa sih dok Kalau misalkan bisa diinformasikan Jadi dalam kasus wabah 2019 Coronavirus ini sebenarnya Kita sebenarnya mulainya dari 2019 Tanggal 19 Desember saya ingat banget Soalnya 19 Laporan yang pertama kali dinyatakan Bahwa sebagian besar kelompok pasien pertama Yang tertular Itu adalah pelanggan di pasar grosir makanan laut Yang menjual daging olahan Dan hewan konsumsi seperti Unggas, ada unta, rubah, musang, tikus Landak dan reptil Oke Nah karena tidak ada yang pernah melaporkan Makanya kok ditemukan juga Coronavirus ini Menginfeksi hewan air Nah karena begitu Saat pada saat pasien ini mengalami Pertama kan kita lihat Tidak ada laporan Kemudian tersaspek ya Setelah tersaspek baru teridentifikasi Betul tidak memang pasien ini Bisa diambil menjadi sampel Masuk ke dalam memang pasien coronavirus Begitu kan ya Kalau sudah meninggal sih Gak usah kita pikirin lagi ya Nah memang ternyata Analisanya adalah saat ini Bahwa sumber yang menyerupai nih Coronavirus yang menyerupai SARS dan MERS ini Beberapa diantaranya memang Ada yang dari kelelawar dan dari ular Gitu Dan untuk masih tetap diteriti Apakah betul dari hewan yang lain mbak Jadi tidak tertutup kemungkinan Namun Termasuk hewan air juga ya dok ya Iya Oke Nah berarti kan kalau kayak begitu Saya Ini artinya bukan hewan yang sudah dimasak ya mbak Iya 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 Ya berarti hewan yang masih hidup Oh oke Hmm Oke Iya Iya Atau dia belum dimasak Atau setengah matang Iya Begitu Nah memang kalau kita melihat Kalau kelelawar itu mungkin juga merupakan asal dari Kalau tipe yang Coronavirusnya yang tipe 2019 Kenapa Dinyatakan atau diberi namanya 2019 sekarang mbak Oh memang sebenarnya dari dulu sudah ada gitu dong Sebenarnya dari dulu sudah ada Oke Tipe ini diberi nama baru karena memang mutan Dan mutasi gen Wah serem ya Dia sifatnya bisa seperti virus SARS dan MERS Malah gabungan antara dua yang seserem itu Itu serem banget dong SARS aja udah serem atau MERS aja udah serem Ini dua-duanya bergabung Dua-duanya sudah bergabung Dan memang Super virus ini jangan-jangan Iya Virusnya ini tipenya RNA Jadi ada tipe RNA Tipe RNA itu Jadi virus itu kan tipenya macem-macem ya mbak Nah kalau Tipe virus yang seperti ini Biasanya Cepat Menginfiltrasi Biasanya Kalau sudah masuk Begitu susah keluarnya Oke Dan memang ini tidak ada obatnya Dan tidak ada vaksinnya Waduh yang bener dok Iya Tapi bisa sembuh kan Tergantung kekuatan antibody Karena kan virus Iya 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 Karena virus itu dok ya Mbak Ita ngeliat saya tarik nafas ya Waduh Oke baiklah Kalau misalkan Anda liat Instagram Kita mungkin Ada bisa liat juga ya Wajah hidup kursusnya ketika saya tarik Tapi bisa sembuh kan Itu langsung yang Hmm Karena gini Kalau di Saya liat ya Ada beberapa Teman-teman saya Yang orang tuanya itu Punya rumah yang Banyak pohon buahnya Biasanya kalau di malam hari itu Ada kelelawarnya Iya Codot bilang ya kan Iya Gitu kan Yang suka makan Apa Mangga Mangga Atau apalah Begitu Jamu Ya gitu kan Nah ini kan Angin mbak Yang membawa Airborne itu ya Aduh serem Oke baiklah Terus kalau dibilangin Itu kelelawar Bisa gak kita tangkapkan Itu bukan hewan peliharaan kami Begitu kan ya Iya iya Nah itu juga gak bisa Kalau Ada penyakit demam berdarah Ada Penyemprotan kan Kalau ini gimana caranya Tadi saya juga lagi berpikir Gimana caranya Gantung buang putih mungkin Hampir kan Oke Dok mungkin kita akan berikut sinak ya Nanti yang mungkin Kita akan bahas lagi setelah ini Adalah sebenarnya Organ apa aja sih Yang terinfeksi Dengan coronavirus ini Tapi jangan salah Jangan keluar terus Yang disalahin Dari ular juga Nah itu Ular lagi banyak Berkeliaran Benar dimana-mana Nah itu dia Makanya jangan pakai tas ular Oh Buaya Pendengar Trijaya Anda bisa juga bergabung Bersama kami Malam hari ini Silahkan bisa bergunakan 08-1211-1046 Motokin kami Untuk ada yang ingin bertanya Atau Anda juga bisa mention Sosial media kami Twitter atau mencengah Instagram Di At FNC Trijaya FM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton